Halo semuanya, selamat sore. Hari ini saya ingin melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya, yaitu bagaimana mengambil data dengan menggunakan API. Kalau yang kemarin kan saya menunjukkan kita ambil datanya dengan satu data ya, jadinya single user, contohnya yang ini. Kemarin waktu saya ambil, saya pakai yang ini ya, yang single user. Jadi saya dapatnya satu orang, kita kasih ID-nya, dua, lalu kita dapat datanya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana kalau kita ingin mengambil yang kumpulan user, misalnya seperti ini. Nanti datanya itu kita dapatnya page per page, total, total page dengan si data ini sih, data si usernya. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana kita mengambil data usernya yang ini. Karena kalau yang ininya sih, sama aja ya, seperti yang kemarin ya, kita ngambil data-datanya, sama seperti yang di post juga caranya, tinggal masukin ID dari map-nya, lalu kita dapat value-nya. Tapi kalau yang ininya, mungkin masih banyak yang bingung. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita mengambil kumpulan data ini. Oke, kita langsung saja. Di sini, saya sudah buat, ada material app, ada app bar judulnya biasa, bodinya itu isinya cuma text dengan button. Di sini saya buat kolom, terus ada text-nya, ada button-nya. Nanti jadinya seperti ini nih. Ada button get, terus ada text-nya. Text-nya itu sendiri, saya menampilkan string output. String output-nya sendiri itu masih no data. Jadi nanti hasilnya akan kita tampilkan di sini. Lalu saya juga punya user model dart. User model dart ini sudah ada user, ada isinya ID sama name. Jadi nanti yang saya ambil datanya dari user ini, saya cuma ambil ID sama namenya. Namenya itu gabungan dari first name dan last name. Jadi di sini, saya juga punya factory. Factory-nya itu isinya ID dengan name. Name-nya itu saya gabungan dari first name dan last name. Nah, untuk yang masih bingung, bagaimana saya dapetin kelasnya seperti ini, kalian bisa lihat tutorial saya yang sebelumnya ya. Yang nomor 36 dan nomor 37. Oke, sekarang saya lanjut. Berarti saya mau buat satu lagi method, static ya. Namanya nanti getUsers. Nama method-nya. Nah, yang dikembalikan itu apa? Yang dikembalikan itu bukan user, tapi list of user. Jadi saya buatnya seperti ini. Jadi getUsers, saya ambilnya list of user. Lalu kurung buka, saya butuh sebuah parameter ya, yaitu nomor page-nya. Kalau kita lihat lagi, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor page-nya. Nah, jadinya ini parameternya. Nah, di sini jangan lupa, method asinkronus ya. Di sini pertama-tama saya buat api url-nya dulu. String, api url, kebenengan. Api url-nya saya ambil dari sini. Request in, ctrl-c, ctrl-v ya. Lalu, ini, api users, tanda-tanya page sama dengan. Si duanya itu dinamis. Ngikutin si parameternya. Jadi ininya aja, kita ctrl-c, ctrl-v. Page-nya itu dari parameter page. Kalau sudah, kita tinggal panggil api-nya ya. par, api result-nya, jadi hasil dari api-nya ini. Sama dengan, wait, http, titik, yet, url-nya itu dari api-url. Titik koma. Lalu, kita akan mendapatkan hasilnya. Kita ubah ke json. Jadi di sini, json object-nya. Sama dengan, json.decode. api-result.body Nah, hasil dari si api-result.body ini, setelah di json object, ini hasilnya, objeknya satu paket begini. Jadi ada page, ada per page, ada total, ada total page, ada data. Jadi dia berupa map. Jadi nanti hasilnya ini berupa map dari string ke dynamic. Seperti yang sudah dicontohkan di tutorial saya sebelumnya. Di sini, dia adalah map. String untuk key-nya, page, per page, total. Terus di belakangnya itu dynamic. Ini integer, 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 dan ini list lagi. Jadinya belakangnya dynamic. Nah, sekarang kan saya mau ambil value dari map yang key-nya itu data ya. Jadi saya mau ambil value-nya ini. Jadi kalau data, value-nya apa? Saya mau ambil sini nih. Si list ini ya. Nah, sekarang kita kembali. Caranya gimana? Jadi di sini kita buat lagi. list, dynamic, list, user, sama dengan json object. Kita casting dulu as map, string, dynamic. Jadi si json object tadi saya casting dulu karena dia itu kan map dari string ke dynamic. Terus kita ambil nilai dari yang key-nya data. Maka kita akan mendapatkan si ini. Nah, si ini itu, ini kan list juga nih. Ya, kotak-kotak ini ya. Ini list. List dynamic. Ya, karena dia nggak tahu itu tipenya apa di dalam. Yang dia tahu ini tuh list. List dari something. Jadi, kita kasih di sini list-nya list dynamic. Sekarang berikutnya saya buat list of user. Namanya users. Kita kosongin dulu isinya. Di sini tinggal saya for int i dari 0. I lebih kecil dari list user. Titik length. I plus plus. Jadi, saya iterasi ya. For sejumlah elemen yang ada di si list user tadi. Berarti nanti ada tiga buah ya. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Nah, setiap kali saya for, berarti saya nambahin ke list ini. Users. Titik add. Saya ubah si data-data yang di sini menjadi user. Dengan menggunakan si factory ini. Jadi, di sini add user. Create user. Objeknya itu saya ambil dari si list user yang ke i. Shift Alt F. Lalu di sini return si usersnya. Shift Alt F lagi. Therapy. Oh iya, saya lupa. Di sini teman future. Soalnya kita asing ya. Di sininya. Jadi, yang nge-returnnya di masa depan. Future. Kita save. Sekarang kita ke main dart. Berarti di sini. Saya on press-nya. Saya ubah ya. Di sini saya panggil user. Titik get user. Jangan lupa di sininya ya. Di import dulu. Package api test. Kalau nama api test ya. Nama project-nya. Garis miring user model dart. Jadi, si user model dart-nya itu. Jangan lupa di add dulu. Di import. Sekarang ke sini. Get user. Kita ambil yang dua ya. Titik then. Kita dapat usernya ya. Nah, kalau kita dapat ngapain? Kalau kita dapat. Saya mau tampilin di si output ini. Jadi, si outputnya. Tadi isinya node data kan. Saya bersihin dulu. Kalau saya sudah dapat outputnya. Sama dengan string kosong dulu. Terus saya nge-for. I sama dengan 0. I lebih kecil dari user. Titik length. I plus plus. Nah. Outputnya ini saya gabung. Dengan users ke i titik name-nya aja deh ya. Kalau sudah. Tinggal di set state. Shift alt f. Save. Kita coba ya. Sekarang ini saya klik. Dapat ya. If hold. Charles Morris. Tracy Ramos. Kita lihat. Di sini. If hold ya. Pertama. Terus Charles Morris. Terus Tracy Ramos. Kalau kalian mau ganti. Cobain. Get user-nya tiga. Jadi page tiga ya. Save. Kita klik. Nah. Dapatnya tiga lagi. Michael Lawson. Lindsay Ferguson. Sama Tobias Funke. Jadi nanti kalian udah dapet usernya ini. Terserah mau ditampilinnya kayak gimana. Yang pasti tadi kita cuma ambil ID sama name-nya ya. Kalau disini ya. Oke. Jadi begini caranya. Kalau kalian ingin mengambil kumpulan data dari API. Semoga penjelasan ini dapat memberikan kalian sedikit pencerahan ya. Kemarin yang masih bingung-bingung. Gimana sih kalau dapetin kumpulan data dari API. Nah ini caranya seperti ini kira-kira. Terima kasih sudah mengikuti video tutorial ini. Sampai jumpa di video tutorial saya berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.